Sejatinya, HP kamera belakang dari smartphone sering digunakan ketimbang kamera depan Pasalnya, lebih mudah aja kali ya cabut dari kantong, keluarin tinggal buka menu kamera beres Nah, sekarang HP kamera belakang notabinenya gak perlu lagi ditemukan di harga yang sangat overkill Sekaligus menggigil buat dompet So, langsung simak aja konten hari ini 5 HP kamera belakang murah terbaik di tahun 2022 versi ulasan gadget Kita mulai ulasan ini lewat Samsung Galaxy A22 LTE Susah untuk tidak direkomendasikan Pasalnya perangkat Samsung ini dibekali fitur yang sangat diperlukan buat para vlogger nih Yaitu OIS yang biasa disebut Optical Image Stabilizer Menyasar kepada vlogger tentunya yang hobi ngedit langsung di HP Persenjataan pacu Helio G80 besutan Mediatek udah mampu ngebabat aplikasi editing kamu Baik yang basic misalnya VN, CapQ, U-Cut, KineMaster, Filmorago, sampai PowerDirector Kamera utamanya 48MP yang disandingkan dengan resolusi lainnya Mulai dari 8MP, 2MP, plus 2MP Nah, sisi terkerennya lagi nih Ada dukungan internal memory yang lega Berkapasitas 128GB Menjadikan produktif setiap hari Upload konten terus Gak kayak saya, karena saya lagi sibuk Sibuk buat persiapan ulangan akhir semester guys Kita tidak lama lagi lulus sekolah Di urutan keempat datang dari keluarga Realme lewat Realme 8i Hadir dengan Ultra Refresh Rate 120Hz di kelas harganya Realme 8i begitu recommended Chipset oke, baterai oke, kamera, apalagi Hadir dengan kamera yang ajib berkekuatan pixel 50MP Yang menghasilkan jepretan foto atau video yang cakep benar di kelas harganya Loncat ke bagian daya Realme 8i disokong baterai berkapasitas 5000mAh Yang disandingkan dengan OS Android 11 Mantap Nah, kalau bagian kamera selfie-nya beresolusi 16MP Yang hasilnya pun cukup oke Buat di post di sosmed tentunya Entah itu Instagram, Facebook, Twitter maupun lain tentunya Kalau kegoda dengan Realme 8i Kamu bisa cek link yang ada di deskripsi Di urutan ketiga datang dari keluarga Olau OPPO lewat OPPO A95 Memang sih, secara performa agak ketinggalan jauh dalam urusan main in game Karena SOC yang dikasih hanya sebatas Snapdragon 662 aja Tapi, kalian jangan pada pesimis sob Overall, dibalik kekurangan pasti ada kelebihan OPPO A95 dibekali Link pembelian ada di kolom deskripsi Di urutan kedua Tiba datang dari keluarga Samsung lewat Samsung Galaxy M32 Nawarin Ace pada kameranya menjadikan Galaxy M32 patut buat dicoba Terlebih lagi, kamu seorang yang hobi banget meng-capture moment Mantap Terlepas dari kameranya yang cakep Samsung pun turut ngebedamin SOC ngebut Mediatek Helio G80 Yang sampai sekarang masih bisa bersaing Mantap Baterai pun tidak ecek-ecek Samsung ngasih kapasitas badak di angka 5000 mAh Alih-alih biar nggak cepat lowbat tentunya Mantap Di urutan pertama ada Xiaomi Redmi Note 10 Pro Ngebawa kamera dengan resolusi tertinggi Di kelas harganya 108MP Keren parah Dengan begitu hasil gambar yang dijepret Auto Journey pake banget Untuk kebutuhan konten Entah itu vlog sampai gaming sekalipun Auto dihajar Performa Snapdragon 732G-nya Udah nggak main-main Dalam ngelibas game kesayangan kamu sob Dari yang ringan Sampai yang terberat Genshin Impact Terlepas dari itu semua bagian display juga nggak kalah cakep Layarnya telah mengadopsi refresh rate 120Hz Yang membuat gerakan auto smooth pake banget Cek link di deskripsi ya Kalau kesem-sem dengan Xiaomi Redmi Note 10 pake Pro FYI dari 5 HP kamera belakang murah terbaik Di tahun 2022 yang sudah kami rangkum tadi Kira-kira mana nih yang menarik di hati kamu Tulis di kolom komentar Jika suka dengan videonya Boleh dong bantu like dan subscribe Saya juga ke teman-teman serta keluarga Jika video ini dirasa bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih sudah menonton